Harga batubara di Asia melonjak setelah Eropa melarang impor bahan bakar dari Rusia. Kebijakan ini berpengaruh ke kondisi pasokan batubara global. Kekhawatiran wajar muncul, pasalnya Rusia merupakan pemasok batubara termal terbesar ketiga dan mendominasi penjualan ke negara-negara Eropa. Batubara berjangka Newcastle untuk April naik 6,4 persen menjadi 281 USD per tahun pekan lalu 5 April. Kenaikan terbesar dalam hampir dua minggu menurut Ice Features Europe, harga batubara diperkirakan masih akan melonjak. Larangan konsumen Eropa meningkatkan perburuan untuk alternatif batubara Rusia. Kebijakan larangan ekspor batubara diambil oleh Uni Eropa setelah Rusia menyerang bandara Dnipro, kota terbesar di Ukraina. Serangan tersebut menyebabkan Uni Eropa memperlakukan embargo batubara Rusia. Uni Eropa membutuhkan 50 juta ton batubara untuk menutup kekurangan pasokan akibat kebijakan larangan impor ini. Di sisi lain, Rusia harus mencari konsumen baru untuk menutup kerugian dari larangan. Indonesia sebagai produsen batubara pun menjadi incaran Eropa. Hal ini diamini oleh Direktur Eksekutif di Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI, Hendra Sinadia. Menurutnya, beberapa pembeli potensial dari negara-negara Eropa termasuk Italia, Spanyol, Polandia, dan Jerman telah mendekati untuk pembelian batubara. Namun di sisi lain, Indonesia terbentur dengan kebutuhan Eropa yang menggunakan batubara kalori menengah tinggi. Tidak terlalu banyak produksi Indonesia yang menghasilkan kalori tersebut serta butuh waktu untuk peningkatan produksi. Terlebih lagi, Indonesia bisa kalah saing akibat biaya ongkos pengiriman dibandingkan dengan negara lain yang letak geografisnya lebih dekat dengan Eropa. Dari sisi geografis, Indonesia terhitung kurang kompetitif untuk melayani pasar Atlantik. Selama ini, sekitar 98% ekspor kita ke Asia Pasifik. Oleh karena itu, pesaing kita seperti Kolombia, Afsel, dan bahkan Australia bisa lebih diuntungkan. Namun dengan perkembangan dinamika yang terjadi, tentu saja batubara kita juga berpeluang, ujar Hendra. Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai pemerintah perlu memanfaatkan momen ini. Indonesia akan mendapatkan multiplayer efek seperti penerimaan PNBP yang meningkat, serta meningkatkan kinerja keuangan produsen batubara, peningkatan industri pendukung seperti transportasi, dan juga alat berat. Tak hanya itu, peningkatan lapangan kerja di sektor tambang juga bisa meningkat, serta perekonomian daerah juga bisa terangkat. Oleh karena ini, tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk terus menggenjot produksi kita dan terutama volume ekspor. Ada beberapa poin keuntungan yang bisa kita terima, ujar Mamit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.